selamat pagi sahabat apa kabar nih semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya ya seperti biasa kali ini kami menuju ke Nusa Penidah kita seperti biasa masih di desa pangkung gede Batu Madag ikuti terus kami ya sahabat let's go akhirnya kita sampai juga di rumah nih sahabat dan di rumah sudah ditunggu oleh Pak Bandese nya nih Pak Ketut Teje selaku Bandese di dusun pangkung gede desa Batu Madag selain budidaya tanaman porang sahabat kami juga disini akan mengembangkan budidaya padi khususnya padi gogo karena di Nusa Penidah sendiri tidak ada sawah ya jadi tidak ada padi ini sudah sejak sekian lama tidak ditanami padi di Nusa Penidah ini seperti apa ceritanya coba kita dengarkan informasi dari Pak Ketut Teje ya sahabat ini Om Swastiastu Pak Andre kalau bicara masalah padi gogo itu kalau enggak salah sekitar tahun tahun 1970-an itu masyarakat petani di Nusa Penidah itu banyak yang tanam padi gogo karena pada saat itu curah hujan masih baik masih lebat nah itu dalam keadaan manual dalam arti kita tidak pakai apa tapi hasilnya bagus bagus pada saat itu nah sekarang untuk penanaman ini kurang lebih itu dari tahun berapa ya kira-kira kira-kira sudah tidak tinggi menanam gugo padi gogo itu sekitar tahun 1978 ke sini berarti hampir 40 tahun berarti ya Pak sekitar itu orang dulu orang tua saya sebagai petani itu menanamnya pada waktu saya kecil nah sekarang saya umur saya sudah 50 lebih begitu nah itu sekiranya hanya itu saja ya Bapak yang bisa kena kalau sekarang kita coba lagi ya masyarakat petani pasti menyambut ya oke baik siap patut mohon bantuannya ini mohon informasinya nanti perkembangannya seperti apa karena disini juga kita tidak bisa memantau saya minta bantuan patutnya disini untuk ya memantau perkembangannya ya Pak ya semoga padi gogo nya kembali lagi seperti tahun 70-an kemarin Pak siap-siap Pak siap oke terima kasih Pak tut ya terima kasih nah sahabat setelah kita mendengar ternyata hampir 40 tahun di Nusa Penida ini khususnya di dusun Pangkung Gede ini tidak ada yang menanam padi semua beralih ke jagung kacang tanah dan palawijaya yang lainnya nah disini kami mencoba untuk menanam padi lagi sahabat semoga kedepannya ini lebih baik lagi setelah kita mendapatkan dukungan dari warga dan sahabat petani lainnya di dusun Pangkung Gede ini selamat menikmati pada hari ini kami mencoba memulai untuk demplot padi gogo di dusun Pangkung Gede desa Batu Madag sahabat jadi semoga demplot ini bisa memberikan inspirasi atau membangkitkan kembali semangat para petani di Nusa Penida untuk menanam padi khususnya para petani di desa Pangkung Gede ini semoga kedepannya para petani mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan beras terutama jadi tidak harus nyebrang lagi dengan biaya yang cukup besar Oke sahabat Tani demikian informasi yang bisa disampaikan semoga bermanfaat jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan semoga tetap sehat bahagia dan sukses selalu terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk bantu subscribe like komen dan share nya ya sahabat semoga video video berikutnya juga tambah bermanfaat dan menginspirasi terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi selamat menonton dan sampai jumpa lagi